Hai assalamualaikum jumpa lagi di Ewa channel semua tentang kuyuh nah di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana supaya ternak kita ini terhindar dari banyaknya wabah seperti sekarang ini sekarang dimana-mana lagi musim wabah tipnya supaya kuyuh kita insya Allah aman yaitu kita harus melakukan double preventive atau double pencegahan yang pertama yaitu lakukan penyemprotan desinfektan untuk desinfektan sendiri temen-temen bisa menggunakan antiset roh dalon terus sabun cuci piring itu juga bisa sekarang saya mau memakai roh dalon ini ini dua liter ini ini cukup segini saja setengahnya nah cuman cuma setengahnya saja lalu kita semprotkan ke ternak kita kalau saat rawan-rawan begini usahakan minimal seminggu dua kali nah seperti ini kita harus rajin-rajin melakukan penyemprotan seperti ini disamping mengurangi stres ini juga untuk mencegah terjadinya virus-virus masuk ini sampai basah juga enggak apa-apa ini enggak masalah masih aman-aman saja dan coba lihat ini puyuh saya ini lincah-lincah ini disemprot semuanya setelah nanti semuanya seter semprot begini jadi semprot kandang-kandangnya begini nanti ada pencegahan kedua ini juga sangat penting dan ampuh untuk pencegahan kedua yaitu ini pakai gampeng dolomit ini harganya sangat murah sekilo paling cuma 500 rupiah nah caranya bagaimana caranya ini kita tegar di lantai begini di lantai dalam kandang kenapa kapur karena kapur itu mengandung basah tinggi sementara virus termasuk H5N1 atau flu burung itu akan mati ketika berada di kondisi basah tinggi atau asam rendah nah begini sebenarnya ini sudah lama dilakukan para petenak-petenak senior kita sudah sejak dulu baik itu petenak ayam atau petenak karena pencegahan itu sebenarnya ini sudah lama dilakukan makanya ini kalau untuk ayam juga bisa sangat dianjurkan malam nah begini setelah di dalam rata terus di luar di luar kandang juga ditaburi tapur begini insya Allah dengan begini ternak kita akan aman apalagi sekarang lagi musim wabah-wabahnya oke terima kasih semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati